Halo kawan-kawan, pada soal ini Marbun mempunyai 2 buah jam. Jam pertama berdering setiap 25 menit dan jam keduanya berdering setiap 15 menit. Nah kita diminta mencari dalam setiap berapa menit kedua jam itu berdering secara bersamaan. Di sini kata kuncinya adalah bersamaan, maka kita akan menggunakan konsep KPK. Kakak akan menjelaskan cara mencari KPK-nya dengan membentuk faktorisasi primanya dengan menggunakan metode pohon faktor. KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah untuk membentuk pohon faktornya, kofrens harus mengerti mengenai faktor prima. Faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan tertentu. Kalau faktor prima adalah bilangan prima yang habis membagi bilangan tertentu. Selanjutnya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, faktorisasi prima adalah perkalian dari bilangan prima yang membentuk bilangan tertentu. Yuk kita buat pohon faktor dari 25 dan 15. Jadi bilangannya akan kita bagi dengan faktor prima terkecilnya terlebih dahulu. Nanti kita akan berhenti setelah hasilnya sudah merupakan bilangan prima. 25 ini akan kita bagi dengan 5 ya, kofrens. 25 dibagi 5, hasilnya 5. Nah 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Dari pohon faktor ini, kita tulis bentuk faktorisasi primanya, yaitu 25 sama dengan kita mengalihkan yang di cabang-cabang ini, kofrens, yaitu 5 dikalikan dengan 5. Perhatikan, jika kita punya bilangan A dikalikan dengan bilangan A dapat kita tulis menjadi A pangkat 2 atau A kuadrat. Maka 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Dengan cara yang sama, kita bentuk pohon faktor dari 15. 15 akan kita bagi dengan 3, hasilnya ini adalah 5. Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Jadi, bentuk faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikalikan dengan 5. Nah sekarang, cara mencari KPK-nya adalah kita mengalihkan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, kita pilih yang pangkatnya lebih besar. Di sini, ada faktor prima yang 3, kita tulis dulu 3 dikalikan dengan faktor prima yang 5. Kita pilih yang pangkatnya lebih besar, yaitu 5 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 3 dikalikan 5 pangkat 2. Yuk kita hitung bersama-sama, kofrens pasti bisa, harus tetap semangat. 5 pangkat 2-nya akan menjadi 5 dikali 5. Kita hitung dari yang paling kiri. 3 dikali 5 adalah 15, sekarang 15 kita kalikan dengan 5, yuk kita hitung. 5 dikali 5 adalah 25, 5-nya ditulis, 2-nya kita simpan. 1 dikali 5 adalah 5, ditambah 2 yang disimpan menjadi 7. Maka KPK-nya adalah 75. Jadi, setiap 75 menit sekali, kedua jam tersebut berdaring secara bersamaan. Seperti itulah cara mengerjakan soalnya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.